Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam catra untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillah pada kesempatan ini Kembali kita bersua Dengan program Kemendak Bicara Program yang ditayangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sebarat Terkini, teraktual dan terpercaya Dan pada kesempatan ini Tidak berada di Ruang studio bersinergi Tetapi Kemendak Bicara ini melakukan sebuah show Goes to Madrasa Di mana pada kesempatan ini kita berada di halaman Madrasa Sanawiyah 1 Mamuju Dan pada kesempatan ini bersama-sama dengan kami Ibu Haja Dr. Andapunia Ramlan Beliau adalah Kepala Madrasa Sanawiyah Negeri 1 Mamuju Di mana kita akan mengupas Terkait masalah PTMT Pembukaan tatap muka terbatas Pada satuan pendidikan Termasuk Madrasa Sanawiyah Negeri 1 Mamuju Berdasarkan surat edaran Bupati Mamuju Apa kabar Bu Kamat Alhamdulillah Salam sehat ya Salam sehat Semangat Alhamdulillah Ya Ini terkait surat edaran Bupati Mamuju Bu Kamat ini Ya Yaitu pembukaan Tatap muka terbatas Apa yang bisa kita Ambil dari Surat edaran tersebut Dan bagaimana tanggapan Ibu terkait Surat edaran tersebut Terima kasih dari Humas Kementerian Agama Provinsi Sulawiyah Barat Yang telah hadir Di Madrasa kami Pertama-tama kami Dari Madrasa Menanggapi dengan adanya Surat edaran dari Ibu Kepala Daerah Kapolaten Mamuju Tentang PTMT Ini sangat-sangat Antusias Untuk Melaksanakan PTM ini Kenapa? Karena PTMT ini sudah lama Kami menunggu Kami rindu akan Bagaimana proses Pembelajaran itu bisa Tatap muka Langsung berinteraksi Dengan anak-anak Boleh dikata Bu PTM ini Adalah sebuah ruang Dimana kerenduang Yang selama ini terkurung Bagi guru Dan juga mungkin siswa Nah langkah-langkah Yang Ibu lakukan Setelah adanya Surat edaran itu Apa yang Ibu lakukan Selaku Ibu Kepala Madrasa? Setelah adanya Surat edaran Terbit Yang kami persiapkan Untuk itu Dari Madrasa Pertama-tama itu Kami mensosialisasikan Ke orang tua siswa Bagaimana supaya Antara surat edaran Yang ada Dari Ibu Bupati itu Bisa bersinergi Berhidantinya dengan Dengan orang tua siswa Yang menyiapkan Anak-anak didiknya Menyiapkan putra-putrinya Dari rumah Untuk belajar tatap muka Hal-hal yang Apa yang ada Di dalam surat edaran itu Kami sampaikan Bahkan Sampai Sampai Tentang persiapan Untuk tatap muka sendiri Itu Daptar ceklis Madrasa Itu harus kita Mempersiapkan Kemudian yang kedua Itu tentang Vaksinasi Untuk tenaga pendidik Dan kependidikan Dan untuk siswa Kami sosialisasikan Ke orang tua siswa Termasuk Protokol kesehatan Yang ketat Ya Betul Itu Tetap kita harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Yang ketat Kenapa Karena kita ini Masih dalam Kondisi pandemi Karena pandemi Sekarang Belum Belum berakhir Belum berakhir Sehingga Kita Tetap Melaksanakan Protokol kesehatan Nah ini tadi Ibu Sekarang lagi Gencar-gencarnya Gerakan Vaksinasi Masal Bahkan Di madrasa Di madrasa Di kantor Wilayah Juga demikian Kementerian Agama Provinsi Busbarat Itu sudah Dilakukan Vaksinasi Nah Di dalam Surat edaran Tersebut Salah satunya Adalah Bahwa tenaga pendidik Atau pendidik Itu Divaksinasi Tapi tentu Yang Bersar Untuk Divaksinasi Kira-kira Kalau ada Siswa-siswa kita Yang tidak Divaksinkan Alasan ini Itu Saya kira tidak ada Masalah yang mereka Tetap melakukan Proses Belajar Mengajar Kalau Tentang itu Pak Kami dari pihak Madrasa Kami prioritaskan Untuk ikuti Vaksin itu adalah Tenaga pendidik Dan kependidikan Itu merupakan Prioritas Sepertama Harus Harus Vaksin Kalaupun Kalaupun ada Tenaga pendidik Dan kependidikan Tidak Vaksin Itu ada Hal-hal Mungkin Penyakit yang Tidak bisa Untuk itu Itu yang pertama Untuk siswa Untuk siswa Kami tidak ada Pemaksaan kepada Anak-anak Tapi kami butuh data Dari siswa Dari orang tua siswa Apakah Anak putra-putrinya Itu siap Tidaknya Dipaksin Jadi untuk Proses Belajar Mengajar Dengan adanya Surat darang tadi ini Pembukaan Tetap muka Terbatas Itu tidak Tidak harus Dipaksin Selama Observasinya Adalah bahwa Mereka memang Tidak memenuhi Untuk dipaksin Tetapi Harapan Pak Ibu Kamad tadi Adalah Kesadaran kita Untuk melakukan itu Bagaimana upaya kita Untuk melakukan Kesadaran Untuk melakukan Vaksinasi Karena sebagai upaya Untuk meningkatkan Ketahanan tubuh kita Nah Ibu Kamad Ini luar biasa sekali Ini Sudah ada Saya lihat Betapa luar biasanya Anak-anak kita Guru-guru kita Sangat bersemangat Untuk Menjemput itu Karena Mereka ini sangat rindu Sudah lama terkurung Tata kutip Nah Apa harapan Ibu Pesang-pesang Ibu Kepada guru Kepada siswa-siswinya Nantinya akan masuk Dalam proses belajar ini Apa harapan Ibu Pada mereka Harapan kami Selaku Pengelola Madrasah Untuk tenaga pendidik Kependidikan Tetap Jaga imun Pertama Kemudian tetap Melaksanakan protokol Kesehatan Dan Jangan lupa Vaksin Itu yang Kemudian untuk Anak-anak Anak-anak siswa Tetap Bagaimana kita Mengutamakan Kesehatan Itu pertama Kenapa Karena Kalau Kesehatan Di Apa Kita Jaga Insya Allah Apa yang diharapkan Pemerintah Pandemi ini Cepat berlalu Jadi Tidaknya disini Kita bagaimana Menyahuti Program pemerintah Untuk mengadakan Vaksinasi Kita sebagai Masyarakat Itu harus Mendukung Program pemerintah Itu sendiri Supaya Pandemi ini Cepat Berhenti Berlalu Dan kita semua Bisa hidup normal Seperti biasa Sehingga Kerindong Ibu guru Tadi dengan Anak-anak itu Tidak terkurung lagi Tidak terkurung lagi Betul Saya kira Itu menjadi Akhir dari Pertemuan kita Pada kesempatan ini Di program Kemenang Bicara Dimana Semua program Program yang ada Di kantor Wilayah Kunturagama Provinsius Barat Terkini Teraktual Dan terpercaya Itu kami tayangkan Di program ini Dan Pada program ini Kami juga Sampaikan terima kasih Atas atensi Dari Para pemirsa Semua Yang menyaksikan Lewat EBI Atau dimana saja Bahwa program ini Adalah Tujuannya Agar Apa yang dilakukan Oleh Kantor Wilayah Kunturagama Agama Provinsius Barat Dapat bermanfaat Dari sisi pelayanan Dan juga Informasi Demikian Pertemuan kita Sampai jumpa Pada program Dan Waktu yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton